Nah yang terakhir, yang keempat yang harus kalian hadapi yaitu Realita yang tidak sesuai harapan Nah yang sebelumnya kalian di Indonesia itu mengharapkan kerja di Jepang itu Mendapatkan fasilitas yang lengkap, mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan lingkungan kerja yang sopan, ramah Kalian siap-siap saja menghadapi realita yang tidak sesuai harapan Karena menurut pengalamanku sendiri, aku kemarin Konnichiwa Minasa, selamat datang lagi di channel Independientialnya Kian Suse dan X Magang Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan membahas soal 4 hal yang harus kalian hadapi setibanya kalian di Jepang Sebelumnya di video kemarin itu membahas soal hal yang harus kalian lakukan seperti karantina dan lain-lain Nah di video kali ini aku akan membahas soal 4 hal yang harus kalian hadapi saat tiba di Jepang Ini tentunya fokusnya ke kalian yang pemula yang belum sama sekali bekerja ke Jepang Nah yang pertama yaitu cuaca Karena di Jepang nanti ada 4 musim Nah biasanya kalau kalian tinggal di Indonesia kan cuma 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan Nah di Jepang nanti akan ada extra, yaitu 4 Yang pertama musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur Nah cuacanya lumayan ekstrim apabila nanti musim dingin sangat-sangat dingin Sampai minus bahkan lebih dari minus lagi Nah jadi teman-teman harus mempersiapkan diri terutama fisiknya Kalian sebelum berangkat ke Jepang harus menjaga olahraganya Pola makan, jadi apabila kalian nanti berangkat ke Jepang harus benar-benar fit Nah apabila kalian tidak fit nanti pas sampai di Jepang kalian bisa sakit Masuk angin, panas dingin, demam dan sebagainya Yang kedua yaitu lingkungan Nanti apabila kalian sampai di Jepang itu lingkungannya sangat berbeda jauh sekali dengan Indonesia Dari mulai masyarakatnya, terus lingkungan hidupnya Nah yang paling sangat kentaran atau sangat beda jauh yaitu faktor kebersihan Nah di Jepang nanti itu kebersihannya sangat dijaga dari mulai buang sampahnya Sangat diatur, terus sudah mulai buang sampah, sembarangan kayak di, mohon maaf di Indonesia Kan masyarakatnya banyak sekali buang sampah, sembarangan Tapi tidak semua, ya hanya sebagian orang lah Jadi teman-teman harus membesarkan diri, lingkungannya nanti sangat berbeda Jadi kalian harus beradaptasi Yang ketiga yaitu dunia kerja Nah yang sebelumnya kalian tinggal di negara perkembang Selanjutnya kalian akan tinggal di Jepang yaitu negara maju Nah dunia kerjanya sangat berbeda Etos kerjanya tinggi, disiplin waktu Terus sangat memprioritaskan kualitas pekerjaan dan sebagainya Pokoknya sangat berbeda jauh Etos kerjanya, jadi kalian harus siap-siap mengikutinya Jangan sampai kalian gak bisa mengikuti nanti Kalian malah bisa ketinggalan ya Jadi apabila kalian di Jepang nanti harus menyesuaikan dunia kerjanya Terus apa yang kalian terima nanti bisa kalian terapkan di Indonesia Nah yang terakhir, yang keempat yang harus kalian hadapi yaitu Realita yang tidak sesuai harapan Nah yang sebelumnya kalian di Indonesia itu mengharapkan Kerja di Jepang itu mendapatkan fasilitas yang lengkap Terus mendapatkan gaji yang besar Mendapatkan lingkungan kerja yang sopan, ramah Kalian siap-siap aja menghadapi realita tidak sesuai harapan Karena menurut pengalamanku sendiri, aku kemarin itu Realita aku tidak sesuai harapan dari mulai fasilitas kerja, dunia kerja dan sebagainya Pokoknya tidak sesuai harapan Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang Ya siap-siap aja menghadapi hal tersebut Memang ada sebagian orang yang mendapatkan fasilitas yang sesuai harapan mereka Tapi sebagian besar itu realitanya tidak sesuai harapan Jadi tuan-teman siap-siap aja menghadapi hal tersebut Nah, pokoknya di intinya Yang terpenting adalah persiapan diri Mental kalian, disiplin kalian harus mempersiapkan diri Karena kalian akan bekerja di negara maju Jadi sangat berbeda jauh dengan yang di Indonesia Nah, di video kali ini pokoknya aku bukan mau kasih down kalian Pokoknya di video kali ini aku sebagai senpai Mengasih tau kalian, memberi motivasi kalian Supaya siap-siap aja menerima hal tersebut Sebetulnya kalau tak list, lebih banyak lagi hal yang harus kalian hadapi Tapi disini aku rangkum hanya 4 pokok itu saja Jadi buat teman-teman tetap semangat Yang lagi proses, terus yang sudah dapat job tinggal tunggu berangkatan Ya siap-siap aja menghadapi hal tersebut Nah, itu tadi yang ingin aku sampaikan video kali ini Jadi buat teman-teman apabila ada pertanyakan Silahkan tulis kolom komentar di bawah Terus, apabila suka video ini Like ke video-nya ya See you in the next video